Intro Sobat TV Cerek dimanapun Anda berada Seperti biasa program kita akan mengangkat terkait COVID-19 Tentunya saya sekarang sudah berada di Desa Cikonang Kecamatan Cibaber Dan di samping saya telah hadir Bapak Kepala Desa Yaitu Yana Mulyana Pak Yana Sehat? Alhamdulillah Kita bincang-bincang terkait penanganan COVID-19 Yang masih pandemi ya Masih pencar terus Nah untuk di wilayah Desa Cikonang sendiri Ini bisa dijelaskan seperti apa nih Pak Untuk bagaimana sosialisasi penerapannya Dan juga peran dari kedisipisan warga di Desa Cikonang ini Alhamdulillah sebetulnya sekarang Desa Cikonang bisa dikatakan dalam zona hijau Karena baru beberapa saat yang lalu Alhamdulillah sebenarnya desa kita ini kemarin masuk ke zona merah Asalnya kita ini menjadi kedua di Kecamatan Cibaber ini Yang pertama itu Desa Ciaur Kalau tidak salah 25 orang yang positif kena COVID-19 Dan yang kedua itu Desa Kita dengan jumlah 19 orang Termasuk saya selaku kepala desanya Kemarin saya di bulan Januari Terkena COVID-19 dan alhamdulillah selesai melakukan isolasi dan sudah dinyatakan sehat Jadi seluruh warga masyarakat Desa Cikonang sampai dengan sekarang Alhamdulillah dalam keadaan Sehat walafiat tidak ada yang terkena pandemi COVID-19 ini Terus terkait Tadip pernah dinyatakan positif ya Ya betul Jelas di isolasi Ya betul Nah selama di isolasi setelah selesai dan sehat kembali Apakah ada sosialisasi kembali kepada warga masyarakat di Desa Cikonang? Ya betul Setelah saya terkena COVID-19 kemarin gitu ya Jadi pas selesai masa isolasi dan dinyatakan sehat Sebetulnya ada bekal pengalaman yang menjadi ilmu bagi saya untuk memberikan informasi kepada masyarakat Sebetulnya bagaimana sih COVID-19 itu Dan apa yang dirasakan dengan COVID-19 itu Terus penanganan apa Kendala-kendala seperti apa Jadi ibaratnya saya merasakan sendiri gitu lah Jadi kalau setelah merasakan sendiri jadi sedikit banyak bisa berbagi pengalaman dengan yang lainnya Dan juga terima kasih Kemarin selama saya pandemi COVID-19 selama saya di isolasi Sangat bagus sekali itu pelayanan dari pihak pemerintah Kabupaten Canyur Jadi ini perlu dijelaskan juga Ini untuk bekal masyarakat Jadi kadang-kadang orang kalau misalkan terkena COVID-19 dan di isolasi ke salah satu tempat Misalnya kalau di Canyur itu kan ke BC Kadang-kadang masyarakat itu seperti melihat apa gitu ya Seperti dengan dalam bayangannya itu isolasi itu seperti apa Tetapi bisa saya terangkan disini Enggak seperti itu Justru kita disana dijamin oleh pemerintah Kita rutinitas kita adalah pagi-pagi jam 7 sampai jam 8 kita melakukan olahraga Jam 8 sampai jam 9 kita cari sinar matahari lah Kita berjemur Dan setelah itu kita istirahat di kamar Nah disitu tim dokternya ada Tim kesehatan juga ada Kita terus-terusan diperhatikan Terus juga memang betul kalau 5 hari pertama saya rasakan memang sangat berat disana Karena pengalaman saya gitu ya Kita dikasih antibiotik untuk ketahanan tubuh kita Tetapi setelah 5 hari kesana Biasa saja Biasa saja seperti dirumah tidak ada permasalahan apa-apa Dan perlu dicatat juga Disana itu di hotel Bukan di rumah sakit seperti yang diperkirakan Terjamin Terjamin Makan terjamin segala macam pun terjamin Jadi ini perlu saya terangkan juga Agar masyarakat mengerti gitu Mungkin seperti itu kalau pengalaman Tapi kalau misalkan Tadi dikatakan bahwa Ya sudah sembuh Sudah selesai Sudah negatif Nah sekarang animu masyarakat sendiri Khususnya warga desa Cikonang Ini untuk penerapan Dan tentunya masih ada warga Cikonang yang belum disiplin Ini seperti apa nih kalau tindakannya Ya betul Pak Ini dirasakan semua ya Dirasakan semua termasuk di desa Cikonang Dan desa-desa yang lainnya Ada sekelompok masyarakat yang sebenarnya tidak percaya Dengan adanya Covid ini Nah disini juga Kalau menurut saya gitu ya Ini harus ada peran aktif dari Stakeholder yang ada gitu ya Jadi yang saya harapkan Ini pengalaman saya aja Saya berbicara pengalaman saya aja Setelah saya positif Saya umumkan ke warga bahwa Saya ini dalam keadaan positif Warga itu disiplin dengan sendirinya Dan warga itu mengerti bahwa Covid ini ada Tetapi sayangnya gitu ya Ada beberapa rekan-rekan kita Baik itu dari pejabat Ataupun dari mana Kadang-kadang kalau terkena Covid itu Malah dirahasiakan Nah ini yang menambah panjang Masyarakat tidak percaya itu ini Seharusnya per aja Ngomong aja bahwa ini Saya terkena Covid Supaya edukasi buat Masyarakat juga gitu Nah juga memang ada perbedaan Pak ini khusus di kampung saya aja gitu ya Setelah saya terkena Covid Dan saya umumkan Alhamdulillah masyarakat itu disiplin sendiri Tidak harus disiplin lagi Nah ini juga mungkin bisa dilaksanakan Di tempat-tempat yang lainnya Kalau orang-orang yang terkena Covid Khususnya para pejabat yang terkena Covid Itu jujur saja ngomong bahwa saya Ini terkena Covid Jangan sampai dirahasiakan gitu Betul Kalau misalkan Setiap Kepala desa seperti Pak Lurama enak ya Kalau jujur gitu Tapi kan kadang-kadang Tidak seperti begitu Jadi ada yang bilang Takut, tabu gitu ya Nah Kalau misalkan sekarang udah Berhasil bawa di Warga desa Cikonang Disiplin ya Tentunya untuk prokes Nah masih ada nggak Untuk penerapan lain Atau misalkan Adalah Bagi warga-warga yang belum disiplin Ini seperti apa nih Apakah ada operasi justisi Atau gimana Oh iya Kayak tadi dulu ya Kayak yang tabu itu ya Jadi sebetulnya Ya kalau bisa disebut tabu Ya mungkin tabu buat sebagian orang Tapi sebagai pemerintahan Kita mau tidak mau harus memberikan edukasi Itu gitu ya Dan kita juga jangan segan-segan Mengaku bahwa kita misalkan terkena COVID Tetapi setelah kita sehat Kita umumkan juga Bahwa ini sudah ada surat keterangan sehat Bahwa kita dalam keadaan sehat Nah kalau untuk Yang tadi ya Memang kalau Mendisiplinkan warga itu sangat susah Apalagi kita ini Desa Cikonang ini Ada keberadaan pasar kecamatan di kita Sangat sulit sekali itu ya Makanya kita selalu melaksanakan operasi justisi Ya operasi justisi yang lokal untuk desa itu Alhamdulillah Saya yang memimpin Tetapi disana ada babin BPD, LPM Staf desa Bahkan RTRW juga ikut melaksanakan Operasi justisi Itu sudah beberapa kali kita laksanakan Dan sebetulnya Alhamdulillah Ada perbaikan di masyarakat Karena Dari setiap kali melakukan operasi justisi Itu ya tingkat Tingkat orang yang memakai masker itu Semakin tinggi Sebetulnya Bahkan untuk operasi justisi yang kemarin Yang terakhir Tidak kami temukan satu orang pun Orang yang tidak memakai masker Wah cukup disiplin sekali Alhamdulillah Alhamdulillah ya Warga di masyarakat di desa Cikonang Sudah mulai disiplin Nah ini tentunya dengan peran Serta dari berbagai elemen ya Dari kecamatannya Juga dari Apa Parko Bimcam ya Ini kalau misalkan ada yang Ketemu Tidak memakai Ada Tindakan atau Atau denda Atau misalkan hanya diberikan masker Atau Imbauan Sebetulnya gini Pak Itu sudah beberapa kali kita laksanakan Yang pertama adalah Berupa Imbauan Disini juga Saya ucapkan terima kasih Kepada Parko Bimcam Yang Ini Parko Bimcam ini sangat aktif sekali Pak Terus-terusan Muter ke tiap-tiap desa Bahkan melakukan Jumli Jumat keliling Untuk menerangkan ini Juga yang tidak Apa namanya Yang sangat berterima kasih sekali Saya ucapkan kepada para Kiai Para ulama Pak Ini mereka yang selalu menjelaskan Di tiap-tiap masjid Mungkin itulah Kenapa desa Cikonang bisa Bisa sekarang Alhamdulillah Bukan hijau Disiplin hijau Itu peran para Kiai Ini sangat besar sekali Pak Jadi Alhamdulillah Tiap-tiap pengajian Saya hadir di pengajian Para Kiai juga selalu Mengingatkan kepada masyarakatnya Untuk memakai masker Nah kalaupun untuk Orang yang masih tetap saja Tidak memakai masker Ya kita juga Melakukan beberapa tahapan Yang pertama mungkin Hibawan itu Yang kedua Kita dapat Kita kasih maskernya Nah kalau yang terakhir Yang terakhir ya Dilaksanakan Sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku Yaitu kita Genakan Denda 100 ribu Itu Pak Nah kalau Permasalahnya gini kan Ini kan kampung Beda dengan kota Betul Kalau di kampung ini Orang belum tentu Bawa duit 100 ribu Nah kalau misalkan Yang kena tetapi Tidak bawa uang Ya kita Apa namanya Dikasih masker Dan kita mungkin Ada disiplin lain Misalnya push up Atau seperti apa Tapi sekali lagi Alhamdulillah Operasi Yastusi yang terakhir Kita tidak menemukan Seorang pun yang tidak memakai masker Oh Alhamdulillah ya Berarti disiplin Nah kita Terkait masalah COVID ya Tentunya Mungkin ada warga Di Desa Cikona ini Yang Kan berurusan dengan Ada vaksin Dengan darah gitu Ini ada yang Yang perlu disentuh gak nih Sangat Pak Sangat sekali Nah Ini sebagai informasi juga ya Ini Kita juga Lagi kebingungan Mungkin kita akan mencari Sumber kemana Solusinya seperti apa Ada salah satu warga kita Pak Yang terkena talasemi Itu memerlukan darah Yang harus terus-terusan Pencucian darah Bahwa kan saya sendiri Menjadi pendonornya Tapi kendalanya Tadkalah saat itu Darah saya tidak bisa diambil Atau beberapa orang Yang tadi tidak bisa diambil Ini sangat kesulitan Saya sangat kasihan sekali Terhadap orang tuanya Apalagi di masa pandemi ini Pak Iya betul Di masa pandemi ini Termasuk saya pribadi aja Gak bisa Donor darah sekarang Karena baru saja Terkena COVID Itu Sangat menyulitkan juga Pak Bagi kami Solusinya Seperti apa nih Nah kalau solusinya Kalau sekarang Kita adakan Semacam Bank darah lokal Bank darah lokal Di desa kita gitu ya Kita inventarisir Siapa saja Yang bersedia mendonor Dan darahnya apa saja Gitu ya Nanti kita paling Ngeroling itu saja Tetapi terus terang saja Pak Tadkalah misalnya Orang tersebut Dalam keadaan Misalnya sudah makan obat Atau sudah terkena COVID Seperti saya Itu kan tidak boleh Melaksanakan itu Terima kasih Pak Kades Siap Pak Tentunya ini Perlu dipatut Di contoh ya Perlu menjadikan Contoh Bagi kepala desa lain Karena Bahwa desa Cikonang Warganya Sudah disiplin Semua Namun Ada yang perlu dibantu Yaitu Ada satu warga Yang Kena Tilesemia Dan ini Sudah Membentuk Pak Kades ini Ada Bank darah lokal Ini perlu dicontoh Dan tentunya Kita harapkan Kita bantu Bagi warga desa Cikonang Yang terkena Tilesemia Demikian Hasil Wawancara bersama Kepala desa Cikonang Terima kasih Pak Siap Waalaikumsalam Sampai jumpa